Kali ini kita bahas tentang anatomi dari Sistema Genitalia Externa Feminina atau Sistem Reproduksi Wanita Bagian Luar Sebelumnya disclaimer dulu bahwa konten ini 100% untuk edukasi jadi buat kalian yang datang kesini bukan untuk belajar silahkan bisa skip video ini dan gak usah nonton Oke, kita mulai dari bagian atas genitalia ekterna pada wanita yaitu ada yang disebut sebagai Mons Pubis nah ini Mons Pubis ini merupakan bantalan yang berisi lemak nah kemudian di bawah dari Mons Pubis disinilah ada yang namanya Labia Mayora mana ini dia Labia Mayora itu adalah bantalan lemak juga yang besar nanti ada Labia Mayora dan Labia Minora ini Labia Mayora dan di dalamnya yang lebih sempit lagi adalah Labia Minora gimana cara bedanya? kadang susah untuk bedain kalau gak paham konsepnya jadi Labia Mayora ini itu biasanya ditumbuhi oleh rambut ya karena dia penyusunnya masih seperti kulit biasa sedangkan Labia Minora itu disini gak ada rambut ya karena dia sudah masuk bagian kosa oke, tau ya bedanya nah kemudian pada bagian atas Labia Mayora disini dia akan membentuk yang namanya Komisura Labialis Anterior jadi dia merupakan penyatuan dari Labia Mayora Dextra dan Sinistra kemudian di belakang juga sama nih ada namanya Komisura Labialis Posterior yang mana belakangnya ini itu sudah masuk ke Perineum ya Perineum itu adalah daerah antara Vulva atau Genitalia Externa ini dengan Anus disini nah lanjut lagi di bawah Komisura Labialis Anterior disini ada seperti selimut nih dia menyelimuti sesuatu yang disebut Clitoris Clitoris ini merupakan organ yang merangsang pada wanita saat berhubungan seksual ya nah kemudian selimutnya ini disebut apa nih selimutnya ini disebut prepotium ya sama seperti pada anak laki-laki itu kan kalau disunat nah itu kan prepotiumnya tuh yang dipotong nah pada Clitoris yang merupakan homolog lens penis pada pria itu juga punya prepotium ya tapi prepotium disini itu tidak disunat ya mungkin ada beredar berita tentang prepotium yang disunat tapi itu tidak direkomendasikan secara medis ya nah kemudian kalau ini itu tadi labia mayora dan ini itu labia minora terus ini apa ini nah bagian ini itu disebut vestibulum yang warna biru ini adalah vestibulum vagina oke nah kemudian pada bagian vestibulum vagina itu terdapat dua organ yang penting ya yaitu ini ini yaitu ostium urethra externa ya dia saluran kencing urethra sedangkan disini ada lubang yang lebih besar lagi ya ini adalah orivisium vagina inilah jalan masuk menuju ke vagina atau organ reproduksi bagian dalam oke ya itu adalah organ genitalia externa tapi ada nih satu organ genitalia externa tapi dia itu ketutupan gak kelihatan dari luar yaitu apa yaitu perpanjangan dari si klitoris ini nah bisa kita perhatikan ya jadi ini adalah klitoris oke ternyata dia belakangnya itu panjang guys ini preputiumnya jadi preputium klitoridis nah perpanjangan dari klitoris ke atas itu ya klitoris itu panjang dia punya korpus namanya korpus klitoridis yang mana pada bagian belakangnya itu cabang jadi dua yaitu krus klitoridis dextra dan krus klitoridis sinistra nah krus klitoridis krus itu kan artinya kaki ya kaki nah karena bentuknya kayak kaki kayak ada dua gini nah kaki ini itu dibentuk oleh corpus cavernosum nah kalau pada pria homolog pada pria itu kan juga ada corpus cavernosum tapi dia menyelimuti urethra sedangkan pada wanita itu tidak kemudian ada lagi nih yang nampak beda yaitu apa ini ada bentuk organ seperti love terbalik guys yaitu ini adalah bulbus vestibuli nah ini adalah organ homolog dari corpus spongiosum kalau pada pria ya jadi kalau jadi kalau krus klitoridis itu homolog dari corpus cavernosum ya nah sedangkan bulbus vestibuli ini merupakan homolog kalau pada pria itu adalah corpus spongiosum kemudian di bawahnya ada dua jendolan kecil itu glandula bartolin ya glandula bartolin ini dia fungsinya untuk mensekresikan lubrikan saat intercourse atau hubungan seksual dia kemana muaranya dia ada di samping-samping orivisium vagina ya ini ada kanan dan kiri nah dia itu bisa mengalami inflamasi nih ya dan membentuk kistabartolin dia bisa membesar sehingga orivisium vagina nampak ada penjulan membesar kayak gitu ya